Selamat malam warga sivil semua, hari ini saya akan kembali bercerita kali ini tentang kampus saya yang agak seram di malam Jumat. Universitas Pendidikan Indonesia, mungkin sebagian dari kalian tidak asing dengan nama kampus ini. Tapi apakah kalian pernah mendengar UPI Kampus Cipiru? Jadi perlu kalian ketahui kalau UPI itu mempunyai beberapa kampus daerah yang tersebar di wilayah Jawa Barat. Di antaranya UPI Kampus Serang, Kampus Purwakarta, Kampus Sumedang, Kampus Tasik Malaya, dan Kampus UPI Cipiru. Nah, ini yang akan kita bahas salah satu malam Jumat di UPI Kampus Cipiru. UPI Kampus Cipiru terkenal dengan Kampus 1001 Kegiatan. Maksudnya, selalu ada kegiatan UKM atau Akademika di setiap harinya, baik itu hari perkuliahan ataupun pada hari libur. Pada awal tahun 2016, saya adalah salah satu mahasiswa tingkat 2 di kampus tersebut. Kebetulan pada tahun itu, saya bergabung dengan BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Ya, kalau di sekolahan, kayak OSIS lah. Semenjak mengikuti berbagai kegiatan yang dilakukan BEM, saya sering pulang malam. Tepatnya selepas isya sampai sekitar jam setengah sembilan. Nah, pada tahun tersebut, pencahayaan kampus di malam hari memang kurang terang, terutama di bagian lorong kelas dekat poliklinik, kantin, dan bagian selatan masjid yang mengarah ke sekrebem. Oke, kita masuk ke cerita intinya. Pada suatu malam, tepatnya di malam Jumat, kita sebut saja namanya TMR atau MR. Nah, kebetulan MR ini sekitar pukul setengah sembilan malam baru selesai melakukan kegiatan salah satu UKM. Nah, sebelum pulang, MR ini memutuskan untuk sholat isya di masjid terlebih dahulu sebelum pulang. Nah, setelah mengambil air wudu, MR langsung masuk menuju pintu utama masjid. Keadaan masjid pada saat itu sepi, karena memang semua masiswa sudah pada pulang. Yang tersisa hanya MR dan Satpam yang sedang berada di posnya. Jadi, posisi MR sholat itu berada di sub kedua paling belakang sebelah kiri, dekat pintu utama. Nah, disinilah ketegangan mulai dirasakan MR. MR merasa ada yang mengawasinya dari belakang, yaitu tempat di luar dekat pintu utama. MR semakin merasa tidak tenang, karena ia yakin bahwa di masjid pada saat itu hanyalah dia seorang. Nah, setelah beres sholat, MR melihat sosok yang sedang duduk di dekat pintu utama, tepatnya di bagian luar, dengan mengenakan baju warna putih. MR pun berniat keluar masjid melalui pintu yang satunya lagi. Namun tetap saja, karena sepatu MR berada di dekat pintu utama. Dengan perasaan yang takut, MR memberanikan dirinya untuk keluar melalui pintu utama. Karena MR tidak berani untuk melihat sosok itu, maka dia menutup ke sebelah wajahnya. Mari keluar. Dengan ketakutan yang menyelimutinya, MR sesegera mungkin memakai sepatunya di depan teras pintu utama. Dan posisi sosok tersebut berada tepat di belakangnya. Ia memakai sepatu dengan hati yang tidak keruan. Dan tiba-tiba, sosok tersebut berkata, Kamu takut ya? Suasana di sana semakin mencekam setelah mendengar suara tersebut. MR pun langsung berlari ketakutan dan meninggalkan kampus. Dan sampai hari ini, tidak ada yang tahu siapa sosok tersebut dan bagaimana keadaan MR saat ini. So, itu dia cerita yang melegenda dan bahkan sangat terasa horor bagi saya yang waktu itu berada di tingkat 2. Ya, saya sih nggak percaya. Cuman, makhluk takasat mata itu ada. Oke, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa subscribe untuk mendengarkan cerita lainnya. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!